Kalau kalian butuh akun timbunan atau starter dengan diamond yang banyak ya Rintana Game Shop V2 solusinya ya Disini ada bermacam-macam game ya banyak banget Kemudian gamenya juga banyak Harganya murah dan tentu saja aman coy Linknya gue taruh deskripsi Oke balik game One Piece Bontiras Ya kali ini gue akan coba pakai Big Mom ya Cuma gak di liga tentunya ya Masih level 60 Tolong dimaklumi ya Lihat aja coy ini aja udah penuh tempatnya Ini udah gue top up-in ada 3 tempat Masih kurang Makanya gue kadang mau gaca Jackie atau Big Mom itu Mau taruh mana ya Ini aja penuh tempatnya Gak bisa buat naikin ya Oke gue bakal coba pakai Big Mom di match biasa atau solo ya Dan gue pengen ngerasain coy Big Mom apakah emang beneran suram ya Karena gue rata-rata sih pakai Big Mom Pakai Big Mom itu Eh kok pakai Big Mom Pas pakai Yamato ketemu Big Mom Ini cara cukup ngeselin daripada Jackie ya Kalau gue sama Jackie gak ada masalah atau sama Sengs ya Tapi kalau ini agak ngeselin juga Karena dia bisa nyetrum-nyetrum ya Dan tadi gue baca Apa namanya Gue baca trade-nya ya Emang cara ini tuh lebih sering nyetrum ya Lebih sering nyetrum Jadi emang agak kurang sih Mengingat car-car Mita sekarang itu kebal Kebal petir ya Kayak Luffy, Kaido Jadi emang agak kurang cuy Kemudian di satu menit terakhir ya Si Bing Mom ini nanti bakal tambah speed 20% Lumayan Nah kok yang bingung ini cuy Ketika kamu dapet power up item ya Ibaratnya kayak makanan Atau apalah ya Dia nanti bakal null-replace damage ya Maksudnya gimana Apakah dia bakal gak kena damage itu ketika 60 detik terakhir ya Selama 30 detik Gue itunya doang ya Gak terlalu paham ya Makanya gue pengen nyobat cuy Ini juga jambut capture Nyambut bendera juga nambah HP ya Emang ini tuh yang kurang ketika nyambut bendera Gak bisa di cancel Itu kurang banget ya Resist strikernya cuma 90% HP Gak bisa Harusnya Permanent Kayak si siapa Kayak si Young Relay Young Relay masih agak seram Karena ada Striker ini Jadi ketika nyambut bendera Masih bisa lanjut Kecuali ada efek down Gitu cuy Dan ini ketika Apa namanya Ketika diserang juga Ada efek setrum Kemudian ada reduce damage Cuma reduce damagenya Ke defender ya Jadi buat lawan Kaido Terus demiknya Ke defender sama Ketika HP penuh Bukan ke attacker ya Padahal kalau ke attacker agak serem Ini ya Alok Tapi tetep Dia gak punya Trade kayak Odin sama Yamato Yang nyambut bendera Gak bisa diapa-apain Itu udah bukan runner Itu ya Kalau pendapat gue loh ya Kalau pendapat gue Kalau gak punya Trade itu Udah bukan runner Jadi kalian bisa skip Coy Oke kita coba dulu ya Mari kita coba di solo Oke Kita udah masuk Semoga gak Semoga gak Bot ya Gue malesnya itu ketemu bot Kalau main kayak gini Ya sebenernya bisa sih 8 versus 8 Cuma ya Cuma bisa pas nge-live Kalau gak nge-live Susah Kayaknya bingom ini Berarti 1 menit terakhir ya Pas 1 menit terakhir Baru sangar Kok gak pake cara ix ya Biasanya pake cara ix Kalau nge-bacar Oh ketemu bot Berasa gue sih ketemu bot Oke Ya speednya lumayan Kemudian bisa nge-true ya Iya dia ketemu bot Tapi luffynya kembal Kalau buat pake ini Ini kalau gak ditahan Sayang Ya kan Ditahan Dijatuhin Ngeselin Waduh jatuh Kamu coba nyabut bendera Tapi emang Nyabut bendera Kalau Bisa di-catch itu gak enak Wah emang beneran ketemu bot Juga asik coy Padahal itu gue Gue nunggu 1 menit terakhir ya Padahal ya Biar bagus Gue pengen lihat Efek 1 menit terakhir Kok gimana Dabutnya biarin aja lah ya Kita jalan-jalan dulu Kita jalan-jalan dulu Berarti medalnya ya ini fokus bendera aja Gak usah babu hantam Gak usah babu hantam Tapi kalau mau babu hantam Gue rasa bisa Ada reduce lawan defender kan Ada reduce damage lawan defender ya Cuma tetep aja sih Menikoden Yamato sih Nyabut bendera bisa di-cancel Ngapain sih Gak bagus Bang jangan diklarin dulu Bang Gue pengen lihat Menit terakhir bang 1 menit terakhir kan Baru bersinar Ini big mom Gue pengen lihat Tadi kan katanya kan Kalau kita ambil power up Itu kita bakal kebal damage Nah gue penasaran itu sih Itu kebal damage apa Apa maksudnya Apa cuma bertahan 30 detik Astaga Udah diambil duluan Nah bagus Nah ini Ini 1 menit terakhir ya Ini 1 menit terakhir Gue pengen coba Ambil power up Atoh Diambil Yang jelas Speednya nambah Kalau 1 menit terakhir Speednya nambah Lumayan Jadi buat cari-cari bendera cepet Cuma percuma Ketika Lo cepet nyampe bendera Ketika pas mau nyabut Digagalin Itu percuma Itu power up mana Itu jangkuannya cukup jauh Gue nunggu power up Gue pengen lihat Kebalnya tuh kayak gimana Atoh Nonggol power upnya Kurang ajar Gila pocok banget coy Gila pocok banget Gue pengen lihat buffnya Kayak gimana sih Gue soalnya Gue soalnya Gak pernah pakai Beat Mana gak ada buffnya Apa bukan ini Item power up Gila Larinya kenceng Kayak orang Iya Gak ada loh Buff Buff kebal Aneh coy Apa gue salah baca Gue kasih lihat ya Gue kasih lihat ya Masa gue yang salah baca sih Ketika dia Ambil power up Posisi Satu menit terakhir Dia bakal Kayak kebal gitu Tulisannya Nah ini When you collect a power up Ada Menulis Zemek Infected By Hanger Punch Nah itu Ya kan Selama 30 detik Hanger Punch Itu Pas Pas itu Pas satu menit terakhir Dia bakal Hanger Punch Atau apalah Nyebutnya Iya Kalian yang Kalian yang tahu Komen di bawah Ya terus juga Kok masih gak paham Ini tuh Cuma dari segi Trade sih Untuk runner lumayan Cuma dibandingin Sama Orden Sama Yamato Itu jauh banget Mereka kebal Ketika cabut bener aja Itu baru runner Oke lanjut Semoga gak ketemu Semoga gak ketemu bot ya Oke Kayaknya udah aman ya Ngapain gue amut ya Oke let's go Gue lupa Musiknya kan Bukan musik liga ya Kebiasaan Pencari BB Apaan ini pencari BB Ini harusnya normal ya Kita coba Kita coba Pakai Big Mom tentunya Cuma Big Mom ini Larinya lebih kenceng Daripada Yamato Tapi percuma Ketika lu Pas di Triasur Itu kecancel Nyabut beneranya Percuma Surah Tapi selama ini gak lawan Kaido atau Mugi sih Pedernya Gue rasa Bakal berguna banget Gue rasa pedernya Misaga Lihat kan Kenapa gue nge-lag dong Eh sini Gue kebal setrum Loh Katanya kebal setrum Aduh Iya loh Katanya kebal setrum Loh katanya Apa ada Apa kena damage doang Tadi Masa sih Kayak gini runner Mending relax Terus di relax Relax Pak Liga itu Agak lincah Ini lincahnya Satu menit terakhir Awal-awal Sangat dicabut Itu dipakai Wewewe Jangan cabut Kedera Teripada diambil Setrum Setrumnya tuh Masih lumayan Selama gak ketemu Luffy sama Yamato Eh Yamato Gak ketemu Luffy sama Kaido Tapi tetep aja Disurang Oke skill culture Ngapain Nyabut bendera Gila Nyabut bendera aja Kekancel loh Wah asli coy Gua bingung Pake cari ini coy Ini gak bisa dibikin Nekat Kayak pake Yamato Kalau Yamato kan skill culture Udah Gua cari bendera aja Nekat Ya kan Karena Ketika udah pegang bendera Itu gak bisa diapa-apain Atau udah kebal Kalau mikmok Gak bisa coy Oke Ada efek Ada efek Satu ini tracer Ini kenceng banget Ini speednya Ini speednya kenceng banget Tapi kalau kenceng ke kecel Buat apa Dijaga Wajah Bangkara Kena demonnya doang ya Kena demon tapi gak sakit banget Sakit 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 Habisa Aduh ketemu pula Ya kan Ya kan gak bisa Itu kalau Yamato bisa coek Langsung cabut bendera Gak bisa coy Itu kalau gua pake Yamato Atau Odin Udah cabut bendera Gak perlu pusing-pusing Gila Gila tapi emang susah sih Gak bisa coba Gak bisa Gak bisa Gak bisa Ini gimana ya Apa kayaknya ya Nunggu Nunggu tim merah Meta mungkin Kemarin Akainu Meta aja Tetep sutram Si Big Mom Oke next ya Lanjut ya Oke lanjut Next match Seru sih Ini kalau Bandingin sih Malah mending Car-car biasa loh Kayak Si siapa namanya Kayak si Bocil Bocil malah lebih Bermanfaat coy Dia beneran runner Ini aneh nih Ini disuruh jadi Attacker juga gak bisa Iya karena Dia reduce damage nya Itu ke defender Wah ini gimana ya Ini Kalau Yamato kan Masih mending ya Attacker ya Bisa jadi Bagu hantam Nah ini ke defender Doang loh Aduh Suram Suram Bisa gak ya Serius ini Kalau lu tanya Medalnya apa Gue pun bingung Jawabnya Dia pak Disuruh cabut Bendera susah Suruh Bagu hantam Susah Emang beneran Citar samsar Jadi Mending kalian Gak usah gajah Tunggu on Den aja Agak susah Gira Cepet banget larinya Ini orang Bang Cepet dulu Bak Aduh Aduh Padahal ada Reduce damage defender Loh padahal Padahal ada Reduce damage defender Tapi kok gini Amat ya Serius sih Ini apa Emang gue yang Cumput Tapi Ini kalau gue liat Lihat Gue juga bingung Ini jadikan apa Enaknya Dijadikan Attacker pun Agak susah Halo Bang Astaga Gila Malah skill satunya Jadikan tempat itu Skill satunya Dijadikan Dua Ngedot Sama Si Relake Wah asli Cuy Suram Cuy Ini apaan Coba Kalian jangan request Nge push liga Pakai Bitmom Ya asli Cuy Ini cara apaan Cuy Gak jelas Iya Mending pakai Relake Cuy Daripada Pakai Bitmom Mending pakai Relake Daripada Bitmom Pakara Pakara Astaga Gini Amat Amat Coba Lanjut Coba Lanjut Coba Lanjut Coy Aduh Oke Kita lanjut Lagi Semuko Ini tidak Sesuram Tati Tapi Serus Gila Bingung Bingung Gimana Dia Serus Jadi Attacker Kayaknya Susah Gak Tetap Band Damage Gak Tetap Band Damage Kan Kalau Yamato Kan Ketika Lu Menang Bendera Atau Unggul Bendera Lu Dapet Tambah Damage Nah Itu Kan Bisa Seger Yamato Kayaknya Apa Coba Ini Bigmom Gue Pakai Skill 1 Jadi Lompatannya Si Relake Wah Bingung Ini Pakainya Gimana Gimana Gue Sampai Gue Rantit Ini Iya Loh Ini Sampai Gue Rantit Loh Ternyata Kayak Gini Caranya Semoga Nanti Direvamp Atau Di Di Buff Lagi Kayak Si Oyaji Dan Kawan Kawan Oyaji Dan Kawan Kawan Itu Bagus Di Buff Jadi Lebih Ngeri Semoga Extreme Extreme Kayak Gini Dibap Ya Gak Gak Kepal Entah Caput Bendera Wah Untung Ngecamput Belon Wah Disambil Sebuah Kepal 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 Waduh 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 Masa Terung Mati Sama Jakey Guys Kalau Gue Pakai Big Mom Mati Sama Jakey Ay Patuh Enggak Guys Kalau Gue Pakai Big Mom Artih Juga Enak Cuy Bingung Gue Oke Kita Coba Full Runner Kita Coba Full Runner Kita Coba Fokus Bendera Cuy Soalnya Kalau Fokus Bendera Itu Kalau Gak Ke Yamato Atau Oden Susah Yamato Astaga Yamato Sama Oden Masih Enak Kabur Yamato Sama Oden Masih Enak Soalnya Adi Diikuti Lihat Bagi Gimana Nyabutnya Coy Kayak Gini Nyabutnya Gimana Atau Mabuk Oh Fokus Runner Juga Gak Bisa Kalau Diikutin Malah Malah Kepencet Sorry Bang Sorry Bang Kepencet Bang Gue Emosi Bentar Gue Matiin Malah Pake Ular Kaki Eh Sini Matiin Gue Boi Mati Bang Bang Aku Lupa Nah Sini Cek Cek We Ini Loh Boi Ternyata 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 Mati Boi Ini Loh Nah Ternyata Eh Tapi Serius Bingung Gue Jadi Kenapa Ya Dapat Taban Speed Kita Lihat Apakah Berguna Taban Speed Ini Apakah Taban Speed Ini Berguna Untuk Nyabutin Bendera Kan Karena Speed Nya Kenceng Sebenarnya Kenceng Harusnya Berguna Dong Ternyata Gak Perbaik Dodge Gak Bisa Terima kasih Bang Ditutup Bang Alat Gak Bisa Gak Kebal Aduh Gak Bisa Duk Serius 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 Ini Kalau Gak Ada Kebal Cabut Bendera Kayak Odin Yamato Ini Gak Bisa Gak Bisa Kalau Gak Ada Kebal Cabut Bendera Kayak Odin Yamato Aduh Gini Amat Gini Amat Ayo Las Ya Semoga Kali Ini Bisa Coy Oke Las Kalau Ketemu Bot Yaudah Kayaknya Udah Gak Perlu Diperpanjang Untuk Review Gila Suram Gak Bisa Ini Jadi Tacker Gak Bisa Soalnya Harapan Terakhir Cuma Nunggu Dibenerin Atau Dinaikin Lagi Apa Buff Atau Dibuff Istilahnya Kalau Gak Gitu Gak Bisa Ini Suram Bener Aja Suram Bisa Dicancel Bakul Tuf Gak Bojen Bet Gak Amban Inersi Mendingan Pakai Relax Relax Kocil Bo Dusot Itu Lebih Mendingan Terlebih Bitmox ini menang seturum-seturum dua menang seturum-seturumnya dua juga mati-mati dah gila sisa dua-duam coy Aduh darah dua-duam nggak bisa coy iya aku masih bingung yang itu loh ketika ambil power up itu nulip file damage langsungnya dapet perisa sekali apa gimana oh oh direbut bentirannya weh timbus weh serang 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 ayo ayo cabut akhirnya berguna coy akhirnya berguna buat cabut ini bisa buat ningkatin speed ya tapi saran gua cari efek shocknya aja lumayan juga bisa ngepetir musuh daripada cari efek speed ayo cidu wah gila tapi sakit juga ya lawan defender ya sakit juga lawan defender karena ada tambahan damage eh nggak ada ya agak alert ketika ketemu defender jadi sakit aduh pinmom pinmom kurang juga ya cari ini ternyata coy 800 dm 800 dm coy buat big mom jangan hampas ya saran gua incer orden aja ya buat kalian incer orden aja ini cuma buat konten eh eh impostor gila gila kot kayaknya jalannya antem bagus kayaknya nggak ada apa-apa kayaknya jangan lupa cari penyerah males kok aduh gila kayak gini serius deh suram coy kalau dibandingin charge runner yang lain loh ya udah nggak usah odin yamato lah si rilek kemudian si bocil bagusan mereka loh yang notabene nya bukan charge X yang charge X malah suram juga mungkin yang bisa dipakai medalnya mungkin iya ini pun medalnya agak suram kalau digabung sama dress rosa ya digabung sama dress rosa suram dan kalau digabung trio big mom belum ada ya trio big mom ya kalau digabung sama big mom yang lain itu kayaknya juga suram ya jadi ya agak susah coy mana big mom medalnya ya yang masih mendingan medalnya big mom disini masih mendingan coy oh ini ya ini doang ketika lu HP data 70% nyabut penerinya tambah 8% ini sebenernya tanknya banyak cuma ketika ini digabung sama big mom satunya itu nggak bisa ya tidak tidak sinkron ya nyebutnya tidak sinkron medalnya itu nggak sinkron jadi yah agak susah lihat nggak sinkron masa fokus cabut beneran yang ini ketika ko recover HP ya padahal lumayan ada increase damage ada ya ini mirip luffy nih ini mirip luffy cik ini mirip banget luffy ya increase damage sama cooldown ya banyak sebenernya cuma yang masalah ininya nggak cocok kalau luffy kan cocok kan langsung damage semua ini nggak cocok ya itu aja mungkin video gua kali ini sangat disayangkan ternyata suram banget ya si birmong saran gua tunggu Odin aja Odin tanggal 22 nanti harusnya rilis ya terimakasih yang udah nonton ya bro agar komentar di video saya pake untuk di next video asli coy suram coy pake birmong